Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi pemirsa UB TV Hari ini spesial sekali Kita akan melihat, menyimak, mendengar Dan juga ikut merasakan spesialnya Sebuah proses pembedahan sebuah buku Atau pembahasan sebuah buku Di program Bilik Sastra Dan ini spesial sekali Bedah buku Kemelut Cinta Rahwana Dan disamping saya sudah ada dua orang yang spesial sekali Yang hadir untuk bisa bersama-sama membahas buku untuk kali ini Yang pertama penulis buku sudah hadir bersama kita disini Selamat datang Prof Joko Saryono Terima kasih Ya dan juga kemudian nanti kita akan membahas bersama dengan Dr. Rianto M. Hum yang sudah hadir juga bersama kami disini Selamat datang Terima kasih Apa kabar Bapak? Selalu baik Selalu baik Dari baiknya ini kita punya sesuatu yang Kalau bisa hari ini kita akan tuntaskan Banyak sekali pertanyaan yang nanti akan diajukan Dan mungkin nanti bisa dibahas juga oleh Bapak Rianto Mungkin juga bisa dimulai sekarang Kira-kira apa yang menginspirasi atau melatar belakangi Penulisan dari buku Kemelut Cinta Rahwana ini Prof Ya yang pertama-tama harus disadari bahwa Kemelut Cinta Rahwana ini tafsir saya Saya tidak berani mengatakan ini versi Ramayana begitu tidak berani Tapi tafsir saya tentang seorang tokoh kiri di dalam wayang Atau di dalam cerita Ramayana Dan sangat terkenal tokoh itu Yaitu Rahwana Jadi saya ingin menggeser fokus Dari orang sangat perhatian pada Rama Bergeser kepada Rahwana Nah ini penting menurut tema saya Karena selama ini kita selalu menokohkan para pemenang saja Nah orang-orang yang dikalahkan Menjadi pecundang itu jarang diangkat Padahal kita bisa belajar dari mana saja Itu yang pertama Yang kedua saya terinspirasi karena Masa kecil saya adalah masa kecil yang dikepung oleh Pertunjukan wayang dan cerita-cerita wayang Pada masa saya kecil belum ada HP Belum ada bermacam-macam jenis gadget dan permainan yang lain Karena itu permainan sehari-hari dalam umbul Dalam kegiatan-kegiatan lain ya Akhirnya bersuah dengan wayang itu Disitulah saya tertarik dengan tokoh Rahwana ini Yang ketiga menurut tema saya Tokoh Rahwana ini mewakili sesuatu yang kompleks Yang selama ini hanya dilihat satu sisi Nah saya ingin melihat kompleksitas yang mungkin menarik untuk kita renungkan bersama Yang keempat Tokoh Rahwana ini sudah selayaknya kita renungkan lebih dalam keberadaannya Apakah tokoh Rahwana ini diperlukan atau dibasmi Tidak ada lagi Jadi cara berpikir dikotomis atau mistik hitam putih itulah yang ingin saya kembangkan Nah yang terakhir saya ingin melihat sebuah spiritualitas Sebuah keseriusan itu dari sisi yang lain Bukan dari sisi yang orang sebut kebaikan Tapi saya ingin memberitahukan atau mengajak Mari kita lihat kebaikan-kebaikan Dari sisi yang buruk Yang gelap Yang kebelap itu Tapi di atas semuanya Sebenarnya saya ingin menawarkan bahwa Yang gelap dan yang terang itu selalu bersandingan Jadi kalau Rahwana tidak ada Juga tidak ada Rama Tapi Rama juga tidak akan bisa membuat Rahwana tidak ada Jadi keduanya komplementer Cara berpikir itulah yang ingin saya sampaikan Nah dari sisi teknis Saya ingin bereksperimen saja Pada satu sisi ya Melestarikan ya cerita-cerita Jawa yang bertolak dari India Yang kedua saya ingin mengisinya dengan hal-hal baru Yang mungkin menurut saya baru Yang sebelumnya tidak ada Yang ketiga saya ingin juga mengangkat hal-hal yang Selama ini jarang dilihat orang Tetapi ada di dalam masyarakat kebanyakan Contohnya misalnya di dalam standar cerita itu Tidak ada tokoh dosawilu kromo Yang merupakan anak sinta dari Rahwano Tetapi di dalam real masyarakat kecil Orang sekarang menyebut masyarakat takarumput Ada sinta dan Rahwano itu punya anak Namanya dasawilu krama Dan menurut saya itu logis saja Karena 11 tahun sinta itu berada di Taman Argosoko yang istana Rahwano Masa tidak terjadi apa-apa Guyonya itu loh sekarang berdua semalam saja Jadi anak Masa 11 tahun tidak jadi apa-apa Kira-kira itu kelakarnya Baik menarik sekali menentukan bagaimana Memutar perspektif yang ada di akar rumput masyarakat kita Apa yang orang awam ketahui biasanya Menjadi hal yang patut untuk diceritakan Melalui budaya menulis juga Berbentuk kumpulan puisi Dan ini juga akan lebih jauh lagi Dibahas oleh dokter Rianto Sudah siap untuk membahas? Iya Atau mau yang lain dulu? Karena buku ini dalam bentuk puisi Benar sekali Ini untuk menghormati yang menulis Maka saya juga menulis puisi berkaitan dengan buku itu Ya Bagaimana saya bisa membaca Boleh tentu saja bisa disampaikan Dan kali ini akan langsung diiringi oleh teman-teman dari Loksanskrit Kami persilahkan Bagaimana saya menulis puisi berkaitan dengan buku itu 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 Berserahan sebagai makhluk semesta Argo suko, papan, parma, pamuksan Kain dan kangagung, sinebar, sumrik, kebak, kegudangan Rama, bararindumu dimana Hanya jerit sepiku jumpa Kenapa tidak kau angsurkan padaku yang berada di Arga Soka Jangan-jangan kau dungu soal wanita Hanya paham kuasa Kepada Ibu Nda Sukesi pernah kumohonkan tanya Kenongopu aku diwenil musyingit sasto jindro Kamongko oradi keparangagi kangguning ibulan romo Hinggo tewo masang kartisan tiko Tosomu kau dawuh Saat anak panah Rama deras menghujani sekut curaga Sudah kusiakakan doa-doa syukur menyambutnya Dan aku pun sanggup melewati semua duka dan kecewa Yang acap merintang jiwa Pandaku, ia tunyaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih